Tidak seperti di daerah lain, calon jamaah haji di Purwakarta yang akan berangkat ke Tanah Suci tidak diantarkan kerabat dan tetangganya. Mereka justru dijemput aparat pemerintah dengan menggunakan mobil dinas. Pemerintah Kabupaten Purwakarta memfasilitasi para calon jamaah haji dengan mengerahkan kendaraan plat merah atau mobil dinas untuk mengantar saat keberangkatan maupun melakukan penjemputan pada saat kedatangan nanti. Hampir seluruh mobil dinas yang biasa digunakan operasional untuk pejabat pemkap Purwakarta akan dijadikan kendaraan antar jemput para jamaah haji ke rumahnya masing-masing. Sebanyak 432 calon jamaah haji Purwakarta yang tergabung dalam kloter 26 akan diberangkatkan pada tanggal 3 Juni 2023. Sedangkan sebanyak 316 calon jamaah haji tergabung dalam kloter 48 diberangkatkan tanggal 10 Juni 2023. Ada pun untuk titik kumpul sebelum berangkat calon jamaah haji Purwakarta di tajuk Gede Cilodong Bungursari, Purwakarta. Norman menambahkan, rakor ini sebagai upaya persiapan pemberangkatan calon jamaah haji Kabupaten Purwakarta. Sekretaris daerah Purwakarta Norman Nugraha mengatakan, pengerahan fasilitas pemerintah tersebut dilakukan demi kenyamanan para jamaah haji. Dia berharap para calon jamaah haji asal Kabupaten Purwakarta dilancarkan dalam selama menjalani ibadahnya.